Ada masa dimana saya memang mendambakan pengen punya satu masa kayak dulu Waktu saya berkarya tuh gak dikejar-kejar timeline, gak dikejar-kejar tanggung jawab ke orang Saya pengen berkarya tuh memang benar-benar pure, pure, saya pengen gitu Jadi idealnya tuh sebenarnya kalau dunia kayak gini tuh Saya bikin semua motornya motor saya sendiri Saya pake semua apa segala macem Abis itu orang dateng suka, nawar, deal, bayar, saya bikin Titik awal, bener-bener Oke nih, saya bisnis disini, 2002 bikin flying piston garage Kalau, balik ya ke yang tadi saya bilang Kalau sampai meyakini banget bahwa oke ini dunia gue cari duit gitu Gak pernah sih sampai sekarang Cuman pas tahun 2002 itu Mulai saya banyak customer mulai percaya sama saya bikin motor Terus pada tahun itu tuh saya ada kesempatan untuk bisa masukin mesin dari luar negeri Saya nyetok mesin Saya ada link bisa masukin ban-ban tua yang di Indonesia gak ada Saya mulai masukin Nah dengan itu tuh seperti tercipta ada jaringan Untuk berbisnis yang lebih serius Mulai saya jalanin, dari situ saya mulai ngitung pembukuan Mulai berani nge-hire staff saya Saya bayar secara profesional Ada pembagian tugasnya saya apa dia apa Apa segala macam ini Dan saya bisa menyatakan diri sebagai owner workshop ini Ya udah berjalan tanpa rencana sih sebenernya Sampai bertahan sampai sekarang tuh berjalan tanpa rencana Cuman ya kita tuh tambah lama tambah jalan Tambah lama tambah jalan Ikut acara dari acara ke acara Ikut ini orang makin tahu apa segala Itu lebih seperti memperkokoh Oh posisi gue tuh ada disini dalam dunia Jadi kalau ditanya, lu udah yakin mau ini? Enggak sih sampai sekarang juga inget banget Ibu saya dulu waktu saya mau buka bengkar resmi Dia nanya, emang mau sampai kapan kayak gini? Ya itu, rejeki kan diatur sama yang di atas Saya juga gak akan pernah tahu sampai kapan orang gak akan datang kesini bikin motor Saya gak tahu Selama ada yang datang, selama masih percaya Minta dibikinin, saya bikinin Berarti bisnis ini terjadi karena kepercayaan Iya, harus dong Kita mengelola uang orang ini sebenernya Bukan uang kita Iya, jadi berani ngomong kayak gitu Jadi bener-bener tanpa rencana dan apa-apa Karena emang banyak yang percaya Mau gak mau Kang Rudy harus ngeliatin bahwa ini loh keseriusan saya Iya, kepercayaan itu kan timbul dari Karakter pembawaan kita Konsistensi kita dalam berbicara Konsistensi kita memegang prinsip dalam berkarya Sehingga orang datang kesini itu sekarang tidak lagi bawa gambar Gue pengen motor kayak gini Enggak, orang datang kesini Itu sudah melewati seleksi alam Dalam artian seleksi alam itu gini Mereka yang datang kesini adalah orang-orang yang pengen motor jenis-jenis begini Ya kan, banyak Aliran modifikasi itu banyak Banyak yang bahannya segede-gede gini Motornya para ranjang dan segala Gak akan mungkin datang kesini karena dia tahu Perut saya itu adalah di old school chopper Bober, classic bike, restorasi, apa dan sebagainya Mereka datang kesini itu sudah membawa Sebuah kepercayaan bahwa Pokoknya kalau ditangani si Rudy Gue akan bisa dapat nih motor yang gue mau Kan gak semua orang seperti itu Saya juga gak bisa mengarahkan orang ke arah situ Berarti emang spesiality itu sudah ditumbuhin dari lama atau Iya, sesuai Seiring waktu berjalan Karakteristik kita berkarya itu sudah langsung terbentuk Tanpa bisa dibuat-buat Karena suka dengan modifikasi itu Pengrudinya Iya dong Saya meyakini gitu Gini Filosofinya paling simpel gini Saya itu mau jadi orang kalau berkarya itu seperti Kalau dokter itu spesialis Jangan yang dokter umum Kalau spesialis itu Lu akan bisa menangani satu masalah Secara yakin, detail Dokter umum segala bisa sebenarnya Tapi gak akan bisa mendalam Saya juga kalau umum-umum aja Semua jenis modifikasi saya bisa petakan Tapi saya tidak akan bisa detail ke ranah sana Karena ranah saya sudah jelas Saya spesialisnya di sini Dan mungkin kalau maksain pun Rasanya gak keluar Banyak, seringkali gini Dulu-dulu ya Kalau sekarang udah hampir gak ada lah Bisa dibilang udah gak ada lah Kalau berapa lama kira-kira 10 tahunan terakhir udah gak ada lah Kayak gitu Cuma dulu ada yang datang Mas, saya mau bikin motor begini, begini, begini Setelah saya petakan Saya ajak ngobrol Oh, ternyata kamu tuh maunya bikin motor prostrit Saya ngerasa diri saya gak sanggup Kalau buat bikin prostrit Bukannya gak mampu Karena bukan bidang saya Saya arahkan aja ke temen saya Yang memang spesialisnya prostrit Saya teleponin temen saya Dan ada orang mau bikin prostrit Gue suruh ke lu aja ya Gini Tolong bantu Oke, nah mas Berangkat aja ke sana Dia lebih ahli urusan prostrit Gini-gini Udah, dia berangkat Masalah nanti Ada saya dibagi rejek Itu mah saya gak urusin dulu Karena itu mah Adalah yang namanya etika persahabatan kan Saya kirim customer ke dia Dia juga pasti ada rasa terima kasih ke saya Enggak pun saya gak minta sebenarnya Cuman daripada Saya memaksakan diri untuk berkarya Yang tidak sesuai sama apa yang saya yakini Hasilnya pun gak akan mateng Hasilnya tuh gak akan berkarakter Gak akan punya wibawa Belarti pemahaman yang terjadi zaman sekarang Bahwa yang penting mah terima aja dulu Sanggupin aja dulu itu Mungkin orang lain ada yang kayak gitu Sampai sekarang saya enggak Tapi bukan Kang Rudi gitu Enggak, karena nama Flying Bistong Gerrit ini bukan cuma buat saya aja Ini juga harus jadi kebanggaan staff-staff saya semua Bahwa dia juga bangga Jadi bagian Flying Bistong Gerrit Bukan cuma sekedar nama di sepanduk gitu Enggak Mau Jaki juga termasuk Jaki kan baru belajar masih Tentang bisnis, tentang industri kreatif kayak gimana Belarti spesiality itu termasuk hal yang Untuk Kang Rudi itu penting banget Penting, sangat penting menurut saya Kalau apa yang saya yakini prinsip saya Spesiality itu penting Karena semua orang pasti akan cari orang yang spesial dulu Mau bangun bangunan, arsitek Banyak genrenya Mau Mediteran, mau industrial Mau apapun segala macem Kalau kita mau bikin misalkan contoh Kita mau bikin cafe yang sifatnya industrial Kita gak mungkin cari arsitek yang Tipenya Mediteran, pasti ngaco Itu di dunia arsitek Kita mau dunia dokter yang tadi saya bilang Sakit kita paru-paru Masa kita datang ke dokter tulang Gak mungkin gitu Datang ke dokter umum mungkin sembuh Gitu loh Ada dokter umum Wah jago nih banyak yang pasiennya datang Dikasih vitamin Ya maaf ya dikasih vitamin gitu Sama paling obat-obat yang umum Iya Tapi kalau misalkan dokter umum Bisa gak nyembuhin batuk pilek? Bisa Nyembuhin sakit jantung Dia tahu pasti obatnya Sakit jantung tuh itu Tapi Bisa gak lebih mendalam lagi jantung itu Masalahnya apa? Gak bisa Jadi spesialisasi itu hal yang sangat penting Mau misalkan Wah kayaknya punya modal nih Pengen buka empang Pengen bikin kolam ikan nila gitu Kan gak mungkin juga nyari peternak kambing gitu Tapi peternak kambing itu kalau ditanya Ngerti gak bikin kolam ikan? Pasti dia ngerti Kolamnya segini Air filternya begini, begini, begini Dia ngerti Tapi nyambur pakan apa segala macam Pasti gak bisa Jadi spesialisasi itu memang penting banget Dalam semua Dalam semua hal Semua Harus Soalnya untuk Jackie pun kadang bimbang Aduh ini Fokus disini gak sih Tapi ada tawaran ini Tawaran itu Gimana sih cara ngejaganya? Cari Cari sampingan dalam usaha itu sangat wajar Selama itu halal Gak bisa juga kita konyol Wah karena gue builder Karena gue desainer motor Gue gak mau lagi terima tawaran kerjaan lain Ya salah Kayak gitu Itu mah rejeki Tapi kan tetap harus ada yang utama Dalam diri kita Yang difokuskan Gak bisa Kalau kata orang Sunda lama Papata Sunda Gak bisa Ngerau ke siku Tetap harus ada yang dipegang Tapi sih kita harus punya Banyakin saku Pasarnya gitu Iya dong Langsung catat Selama menjalani Hobi Jadi bilang Passion Bisnisnya Kesulitan terberat Kesulitan terberat Dalam menjalankan ini? Iya Oh ya banyak Gak salah Tetap biar gimana pun Permasalahan di awal Itu sebenarnya modal Karena kan kita bukan terlahir Dari orang yang punya pabrik 10-20 Tinggal nunjuk kan Semua kan modal Dan cool juga Jadi kalau disebut Permasalahan di awal Yang selalu adalah modal Sebenarnya Sekarang gimana kita Memanage Keuangan kita Untuk berkarya Semaksimal mungkin Sulitan selalu ada Tapi kalau menurut saya Kesulitan tetap selalu Dimana-mana itu Masalah anggaran Masalah modal Pernah ada sesuatu hal Yang bikin Aduh Kayaknya Sudah deh Di Permodifan ini Pernah gak sih? Kalau sampai diutarakan Berhenti gitu Enggak lah Karena saya cinta banget Dunia ini Cuman kalau misalkan Lagi merenung Apa segala macam Capek juga Itu mungkin bagian dari Kejenuhan kerja sih Ada Tapi kalau sampai Terutarakan Kita tutup aja Ini tidak menghasilkan Apa? Enggak lah Amit-amit juga Sampai kayak gitu Yang jika berdasarkan Kemarin juga jika Ngobrol sama Kang Bar Kalau udah ada Titik jenuh Apa yang Kang Rudy lakuin? Kalau saya Ketemu titik jenuh Sampai mampet Otak Apa? Riding lah Ambil motor Bawa lah Cari angin Happy-happy Santai Gak usah lama-lama Seharian penuh Naik motor Atau kadang-kadang Gak Saya bilang sama staff saya Di rumah ya Di rumah ya Ngobrol sama istri Main sama anak Main PS Besok juga happy lagi Gitu Cuman gitu aja Simple-simple Kalau misalnya dari istri Atau keluarga sendiri Gimana sih Nanggepin Kang Rudy Yang sebagai Wilder Saya emang ada manusia Biasa aja tuh Bukan kayak seniman silung Yang bener-bener aneh Gitu Enggak lah Saya emang biasa-biasa aja Di rumah Santai Mereka juga Ngadepin saya Ngadepin saya Biasa aja Gitu loh Saya emang ada yang unik-uniknya Kayak gimana Enggak ada lah Biasa-biasa aja Tapi bener-bener Support dari rumah Itu yang ngebuat Oh iya dong Pasti Support keluarga itu Nomor satu Dan maksudnya gini Saya tuh Kan pacaran sama Istri saya tuh Kan bentar banget Cuman 12 tahun Sebelum nikah Gitu loh Jadi Jadi maksudnya Sebelum saya kenal dia Saya udah main motor Selama saya kenal sama dia Saya udah main motor Abis itu saya nikah sama dia Saya pun main motor Jadi juga tau lah Dunia saya tuh Memang di motor Gak bisa dipisahkan Gitu loh Enggak jadi istri kedua itu Motor istri pertama Oh iya itu Enggak terlaluan Dicerai juga Saya sama istri saya Biasanya kan cowok gitu Kalau saya biasanya Enggak lah Yang ngomong kayak gitu juga Sorry-sorry Motor itu istri pertama saya Istri kedua Lo disuruh Tindur di sofa Tetap aja Motor dijual juga Iya sih Terakhir bercanda kayak gitu Iya sih Sesama pasangannya harus ada Pemahaman kayak gitu Cuman kan dari awal Kita memang udah Kita ya begini Apa adanya Gue masenengnya otomotif Gak bisa dipisahin dari rumah otomotif Selama itu ada rodanya Gue suka gitu Bentuk apapun Tapi kan kesini Saya mau milah Wah Ruth main sepeda Seneng sih Tapi enggak deh Gitu loh Kenapa Ya gue mau fokus Gitu loh Ruth main motor ke gunung Udah dulu waktu kecil Gaya suka main motor ke gunung Ayo main ke gunung lagi Kayaknya gue enggak dulu deh Karena nanti gue jadi enggak fokus Disini Karena udah banyak banget tanggung jawab Yang harus dijalankan dulu Iya kan Ini udah sekarang jadi udah Nah gini Kalau tadi kembali ke tadi Ada masa dimana saya memang Mendambakan pengen punya satu Masa kayak dulu Waktu saya berkarya tuh Enggak dikejar-kejar timeline Enggak dikejar-kejar Tanggung jawab ke orang Saya pengen berkarya tuh Memang benar-benar Pure Saya pengen gitu Jadi idealnya tuh Sebenarnya kalau dunia kayak gini tuh Saya bikin semua motornya Motor saya sendiri Saya pake semua Apa segala macem Abis itu orang dateng Suka nawar Deal, bayar Saya bikin Tapi ya sampai saat ini Belum bisa sampai ke sana Kayak pameran lukisan Nah lebih ke sana Cuman ya Enggak bisa Enggak bisa kayak gitu Belum bisa kayak gitu Tapi itu bakal jadi impian Atau target ke depannya Enggak Yang pengen dilakuin Sangat Kalau saya udah Saya mungkin enggak bisa Terangin disini Saya punya impian-impian Dalam hidup saya Yang harus saya kejar Dimana kalau impian itu Saya udah tercipta Sebenarnya mungkin workshop ini Adalah workshop yang Sangat menyenangkan Buat saya Sama staff saya Berkarya Karena kita berkarya Enggak dikejar Dead time lagi Kira-kira berkarya Buat sendiri Betapa menyenangkannya itu Kalau semua kehidupan Bisa sesuai harapan kita Tapi kan hidup kan Harus berjuang ya Kalau enggak disuruh pulang Waktu berjuangnya habis Suruh pulang Itu dia Jangan pulang dulu Berjuang aja Berjuang dulu Silang mah nanti-nanti lagi aja Salus Ya Jackie juga Termasuk orang yang baru kenal Kang Rudy Makasih banyak Udah bener-bener Nerima Jackie Apalah seongguk manusia ini Kalau Omongan saya bisa didengar Sama adik-adik saya Ya terima kasih Saya juga Karena kan menggurui Enggak baik Apalah saya kan Menggurui Cuma kalau memang ada yang Tahu Pergerakan Climb Piston Sejak dulu Apa dan Wah pengen nih ya Oh ya mau Bikin juga Berjuang juga Kayak saya dulu Soalnya Jackie Ngedenger dari tadi Kau peduli Dengan Kang Rudy Enggak pernah Terdengar bahwa Custom sekarang Kau orang-orang yang Jadi builder Motor Banyak banget Tapi Tadi Kalau teman-teman Ngedenger bahwa Kang Rudy aja Ngerasa kalau misalnya Enggak sanggup Bakal dikirimin Ketemannya Oh iya Berarti teman-teman Yang sesama custom itu Malah jadi Rekan ya Oh iya harus Kita harus berrekanan Sama siapa-siapa juga Enggak bisa Atau kita Rada sikut-sikutan Sama orang Saya mah gak mau Soalnya di beberapa Industri Yang terjadi Berarti Apa ya Kompetitor lah Jadi sebut kompetitor Bahasa kerennya Kompetitor itu Ada perang dagang lah Kita berkompetisi mah harus Sampai sekarang juga Kalau kita gak berkompetisi Abis kita Kita stagnan Dengan mutu Yang kita jalani sekarang Tanpa kita Berpikir punya kompetitor Itu masalah Sebentar juga gulung tikar Tapi kan tetap Harus Positif Harus sportif Kita berkompetisi Dalam artian Meningkatkan nilai mutu Kerja kita harus Tapi berkompetisi Untuk sodok-sodokan Cari customer Enggak boleh Dari atas juga Gak mungkin Nyasar Mau dicari gimana juga Kalau yang kata yang di atas Buat si A Ya pasti si A Buat si B Pasti buat si B Gak bisa yang B Yang mau kita diambil Itu gak boleh Tapi kalau Bahwa setiap motor Yang kita hasilkan ini Dari tahun ke Dari bulan ke bulan Dari tahun ke tahun Harus ada peningkatan mutu Ya itu mah harus banget Kalau gak mah Ya itu tutup aja loh Kalau stagnan Terus Meyakini Hasil karya 20 tahun yang lalu Kan sekarang dunia berkembang Anak-anak muda sekarang Bikin Dunia motor sekarang Mungkin dalam Waktu satu minggu aja Bisa 30-40 Rumah modifikasi baru Buka Kalau kita gak Mencoba untuk meningkatkan mutu Dari karya ke karya Udah habis dari lama-lama Kita Udah habis dari dulu-dulu Emang kita bisa hidup Cuma dari nama doang Yang gak bisa Orang kan liat hasil karya Bukan liat nama Emang dari dulu Gak pernah gitu Keng Rudi Ngerasain sepi Ya mungkin ada aja masanya Ya ada lah Masa ada lah Masa pacaklik itu pasti ada Masa-masa-masa Kita Bener-bener Aduh Gak ada yang ini Ada aja Nah cuman kan tetap harus Menyikapinya Kalau lagi penuh kita nabung Kalau lagi sepi Ya mungkin kita jadi Ngambil tabungan Engajemennya ya Engajemennya harus dipikirkan Gak bisa Terusnya gak boleh gelap mata juga Begitu terima uang banyak Karya belum dibikin Sikat dulu uangnya Buat jajan Buat gaya dulu Ya gak boleh Kasian orang yang Ketitip uang sama kita Soalnya ya Jackie salut Berarti kalau Pada jaman-jaman Awal-awal Flying Piston Gerets itu Di saat Lagi sepi atau apa Dari tadi yang Jackie tangkap Dari Kang Rudi Bahwa Kang Rudi itu Menyiapkan diri Menggodoh Melatih diri Untuk menaikkan mutu Harus Bukan malah perang dagang ya Jangan Kita Kita ngadu dimutu aja lah Jangan perang dari Bualan Jangan Dari hasilnya aja Berarti apapun bisnis kita Kalau misalnya kita Emang belum dikasih rejeki Misalnya job Wah di bidang kita Itu berarti emang Kitanya yang belum pantas ya Belum Kan masing-masing orang Ada jalurnya masing-masing Mas coba Berani gak bikin Sekarang bikin Bengkel kese ya Enggak Ya iya Saya juga Saya lihat orang Madura Main besi kan Saya pengen banget Bisa em-em-an Beli besi tua Apa segala macam Saya juga gak berani Main besi tua Bisa habis semua Sama rumah-rumah saya Udah bukan bidang saya Untuk saya belajar Misalkan Butuh waktu berapa Puluh tahun Untuk bisa seperti Mereka-mereka yang main besi tua Jadi Ya udah Itu yang tadi Jangan ngerawu kusiku Kerjalah apa yang jadi Memang bidang kamu Saya juga gak berharap Punya Vlog kayak gini Saya emang gak bisa Kayak gini Saya ditanya bisa jawab Saya ngajukan pertanyaan Ya gak bisa juga Ini juga nekat Ini juga nekat Ya maksudnya Ya Dan Yang kedua itu Bahwa kita Tadi Pemaparan Kang Roddy Bahwa kita itu Jangan jadi superman Jangan ngerasa Pengen semuanya bisa Jangan Kita juga bisa sharing ya Atau orang Ada yang ngerjain ini Bahkan di industri ini Kita pasti punya rekanan-rekanan Dan gak semua juga bisa Saya kerjain sendiri Saya gak bisa nge-chat sendiri Saya gak bisa nge-crume sendiri Saya gak bisa terlalu nge-bubut Yang terlalu luar biasa Detil Saya kan bukan tukang bubut Ngelas apa segala macam Yang sampai detil banget Ya saya gak sanggup lah Jadi ini harus ada Jadi link Satu kerjaan Yang dikerjakan sama Kita dan Rekanan kita Jadi jangan juga Malu juga Untuk Wah lu mau ngerjainnya sama orang Ah gak juga Kan orang-orang itu juga Sama Kita kan berbagi rejeki Dalam satu link Dan gak bisa Semua diambil sendiri juga Gak bisa Mau sombong kayak gimana Ada builder yang bisa Ngeset semua Dari nol sampai jadi Impossible Beres project Dipes Beres project Dipes Kalau beres Sudah gak akan beres Coba pengen tanya Sekarang ada gitu Yang benar-benar Dari nol sampai akhir Sendiri semua Gak bisa Dan gak usah ditutup-tutupin juga Karena Nah sama juga kayak Misalkan Bikin tukang bikin nasi goreng Gak usah kan jauh-jauh Di Bandung Ada berapa ribu Tukang nasi goreng Kan Bahan bakunya sama Cuma nasi, kecap, bawang putih Blah-blah Tapi rasanya beda-beda Bikin motornya sama Rodanya cuma dua Stangnya satu Tankinya satu Sparkbornya Blah-blah Tapi kan jadinya beda-beda Itu aja yakini Makasih Dan di saat jadi builder Mungkin kita yang harus tahu Mana yang bagusnya Misalnya bubut Bubutan gini bagus Untuk ilmunya itu yang kita pelajari Konsepnya kan dari kita Konsepnya dari kita Kita yang mengawal Sebuah konsep itu Sampai jadi hasil nyata Dari situlah yang kita yang berkira Kan customer kita gak pengen tahu Di bubut gimana Gak pengen tahu Ngelasnya gimana Customer kita taunya Gue pengen motor A Jadinya A plus Jangan gue pengen motornya A Jadinya D Walaupun D plus Walaupun misalkan D itu tetap bagus D itu seribu orang bilang Ini keren-keren Tapi kalau yang punya motor Udah gue mah pengennya A Bukan D Ya not use juga Sebagai builder Kayak gitu Tukang jahit Dipesen celana baggy Dibikinin celana cutbrai Suka gak yang pake celana cutbrai Gak akan Walaupun celana cutbrainya keren Emosi Emosi Sama kan kayak gitu Ya begitu lah Kalau builder motor Jackie boleh gak sih Nyamain kalau misalnya Di dunia video itu Director Saya gak terlalu ngerti Kalau dunia perfilman Cuman kalau builder itu Ya sama lah Seperti desainer Kalau dunia perfilman Saya gak ngerti Director itu apa Setelah itu apa Saya bener-bener gak ngerti Cuman kalau Dilihat dari builder itu Seperti desainer Ya iya Jadi bener-bener builder itu Bukan hanya sekedar mekanik Bukan Mekanik sama builder harus beda Harus dipisahkan Ini kadang-kadang juga yang jadi rancu Di Indonesia Masih berpikir bahwa builder Is mekanik Mekanik is builder Enggak Mekanik tanpa mengecilkan perannya Mekanik tuh Hebat Karena motor rusak Motor apa segala Dia bisa beresin Tapi dia memang bukan di Level Atau bukan Bukan di ranah yang Bisa bikin Pantes motor Dia pokoknya mekanik Dikasih barang A Dikasih barang B Dikasih barang C Sama owner Dia pasangin Dan berfungsi dan baik Dia gak peduli itu Bagus atau enggak Yang penting fungsinya bagus Tugas gue masangin itu Gue dibayar untuk itu Builder lebih Builder lebih Kompleks Dia harus bisa Apa Bahasanya Tinggian ya Mengejawantahkan Apa yang Apa yang Customer mau Tapi juga harus punya Kemampuan mekanikal Harus komplit Kalau cuman Cuman nge-build aja Ya jadinya itu Yang tadi bilang Bikin motor Mungkin hanya untuk Kontes aja Mungkin hanya untuk Panjang aja Itu gak perlu Gak perlu Mekanikal Karena Tapi kalau Punya dasar-dasar Mekanikal Dia pasti akan bisa Apa ya Dia akan bisa Memperkirakan Handicap-handicap Di jalan itu Apa aja Untuk Melewatinya itu Mesti bagaimana Bikin motor itu Strukturnya begini Nah itu Bukan hanya Indah aja Bukan hanya indah Karena ya tadi Motor itu harus dipakai Esensinya motor itu Kan kendaraan Itu yang kadang Sekarang banyak yang Dilupakan Ini bisa tau Cuman ya gitu sih Lucu Jadi banyak yang Motor itu hanya Sekedar jadi pajangan Kasian juga motornya Kasian Customernya Yang keluarin uang Cuman motornya Dipajang Itu kan kasian Bagi tidur kucing Kasian Kecuali Memang dia Pengennya gitu ya Kalau saya dateng Customer Gue pengen bikin motor Tapi buat pajang aja Pasti saya juga sarankan Bikin aja mesin dummy Beli mesin mahal-mahal Kalau cuma buat dipajang Dan sebagai builder Kayanya sakit hati juga Kalau motor hasil karya kita Gak bisa dipakai gitu Cuman buat dipajang doang Sampai buluk tuh Ada rasa sakit hati Sebenernya Di Bali juga ada kan Harley ditenggelemin Untuk snorkeling aja Wah itu saya gak tau juga Mungkin Harley nya memang Udah gak hidup itu mah Kalau cuma motor ditenggelemin mah Di Kelaten gak loba Di umbul ponggok Banyak lah yang kayak gitu Cuman ada esensinya begitu Kalau terakhir yang Pesan buat temen-temen Yang seneng di motor klasik Atau mungkin Pengen Jadi custom Modifikasi Bukan pengen jadi custom modifikasi Pengen jadi builder juga Pesan ya Pahami dulu dunia yang mau kamu masukin Jangan sekedar ikut-ikutan Itu yang harusnya Yang paling pasti itu Kamu harus paham dulu Apa yang mau kamu pegang Sebelum kamu berkarya Ini bukan ranah coba-coba Yang tadi Karena ini Hasil karyanya Ada kaitannya sama Keselamatan orang Nanti yang pakai Hasil karya kamu Kalau Kamu cuman Bikin kue Mungkin asal yang penting Jangan keracunan Enak gak enak Paling dibuang Dilepek Ya kan Kalau mau jadi builder Kamu harus Ngerti banget kan Sama hasil karya kamu Karena itu Kaitannya sama keselamatan Jadi pahami dulu itu Itu aja sebenarnya Jangan cuman gara-gara Oh ini lagi ramai nih Modifikasi motor Gue ikutin Ya pahami dulu Bahan bakunya Untuk bikin frame itu apa Sistem pengelasannya Seperti apa Pelat yang dipakai Untuk bikin tanki Dan sparkboard itu Ketebalannya berapa Traveling shockbreaker Pair dan sebagainya Itu gimana Sistem pengereman itu Linkagenya kayak apa Itu gitu Maksudnya ya Ya nanti Kalau Kalau di Gak akan jalan-jalan Ya pokoknya harus ada Pemahaman lah Kesana Terus ya jangan berhenti Belajar Karena ya belajar Mereka gak akan Pernah ada habisnya Industri kreatif Terus berkembang Iya Berkembang Kalau kamu stagnan Gak bisa ngikutin Perkembangan zaman Ya kamu dilibas Sama zaman Selesai Jadi makasih banyak Sama Rudy udah mau Menyebatkan waktu Dan menerima Saya Di sini Dengan Cara mari berkenalannya Itu apresiasi Jackie yang Cuman bisa Jackie lakuin Untuk Mengapresiasi Senior-senior Atau tokoh-tokoh Di industri kreatif Yang mungkin Kalau di dunia otomotif Pasti Yang Siapa sih yang gak kenal Kang Rudy Tapi untuk lintas Industri Semoga Kang Rudy bakal Jadi Ya kalau Jackie sih bilang Termasuk Jackie selalu Selalu sama orangnya Bilangnya Ini orang gila Ini orang gila Ketemu orang yang wah itu Ya karena Kadang kita ragu Untuk melakukan sesuatu hal Di industri kreatif Dan itu butuh Sesuatu kekuatan Dan emang Karena kita cinta Di dunia itu Baru kita bisa bertahan Sampai sekarang kan Gak cuman ikut-ikutan Tren Sebenarnya teman-teman Juga bisa Ngambil Dari semua narasumber Yang ada juga Bahwa mereka itu Datang Dengan passion Mereka bisa bertahan Karena itu yang mereka sukai Penting Jangan Mengerjakan sesuatu Yang terpaksa Karena ikut tren Passionnya Tetap harus ada Kalau passion kamu Di dangdut Kamu jadilah artis dangdut Yang memang benar hebat Jangan karena lagi musim Lagu Korea Terus kamu ikut-ikutan Korea Tapi kalau kamu memang Benar passionnya di Korea Jangan ikut-ikutan ke dangdut Sudah Korea aja Tapi jadi edan-edanan Nah itu sih sebenarnya Jangan malu menjadi diri sendiri Jangan Karena Jeki ketemu orang-orang hebat Di mari berkenalan itu Adalah orang-orang yang Karena passionnya Mereka itu Uang itu mengikuti mereka Bukan mengejar uang Ya Benar Karena passion Benar Uang mau dikejar sampai kapan Gak ada gak kekejar Gak akan kekejar sampai kapan Tapi kalau kamu dikejar rejeki Mau kabur kemana Juga gak akan bisa ngehindar Jadi ya jalanin aja Yang kamu memang pahami Mantap Makasih banyak Ilmunya Semoga Kita bisa kolaborasi lagi Kita bisa Bikin sesuatu hal lagi Amin Ini senang banget Udah diterima sama Kang Rudy Mungkin nanti kalau mau kumpul-kumpul Banyakan gitu Bisa Bisa saling berbagi ilmunya Satu scene Kame itu Seru Kayak ajang reunion juga Seru Asyik Nun pisan Oke Sama-sama Sampai ketemu Di Mario Berkenalan Episode berikutnya Sampai jumpa